Halo Boskyu, pasti udah standby ya di depan TV. Episode hari ini kita akan ada keseruan dari Papa Baim dan Yanti. Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana. Let's go! Keluarga Boskyu, oke! Oke, hai Boskyu selamat datang di Keluarga Boskyu lagi. Sini ada berisik, jadi Keluarga Boskyu itu benar-benar kita itu ada jahil, ada jahil semuanya. Tapi sebenarnya saya juga karah yang mau bantuin banyak orang ya. Jadi saya kemarin baru ketemu sama orang dan orangnya juga sangat peduli dengan pelukis Indonesia sekarang. Jadi banyak pelukis dari A sampai E gitu, pelukis hebat Indonesia ya, dari kelas A sampai E. Lagi pandemi begini susah banget untuk menjual lukisannya. Dan sekarang saya mau membuat ide itu satu galeri yang istilahnya, yuk kita bantu yuk semua pelukis di Indonesia untuk menjual galerinya di sini dengan harga yang jauh di bawah. Istilahnya supaya kebutuhan mereka, mereka ada wadah lah untuk bisa menjual Boskyu. Ngerti nggak? Nah sekarang saya lagi mau bangun nih, bayanginnya kita bangun loh untuk wadahnya nih. Tuh lihat, saya lagi di rumah kosong di daerah Menteng bayangin. Ini bisa kita robohin, kita jadiin galeri buat pelukis-pelukis di Indonesia. Papa Baim liat-liat rumahnya dulu nih Boskyu. Sebenarnya kalau kita bisa gunakan bangunan tua ini jadi art ya? Cuma harus tekniknya tingkat tinggi bro. Harus arsitek itu nggak kuat. Ini kalau di dalam itu rapuh. Apa ini harus roboh bro? Iya. Harus roboh. Sudah tidak bisa digunain hawa sekali. Jadi harga lukisannya itu berkisar dari mungkin 1 juta sampai puluhan miliar. Tidak ada afandi, jadi memang wadahnya nih kita mau buat ya. Bismillah ya, menurutnya bisa bantu teman-teman pelukis di Indonesia. Ceriti dengan cara yang berbeda. Ini emang punya saya, punya saya. Kereng kaya ya. Kereng kaya gue gayanya. Padahal sih kalau Bosky liat rekening saya nyengir. Gak sesuai dengan kalian liat. Tapi yang penting bahagia. Makanya masuk rumah ini sebenarnya udah jelek. Cuma begitu masuk kok feelnya enak. Ya kok adem ini rumah gitu. Aduh kalau gak salah rumah kaya jamung gitu kan gak pake AC. 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 Jendelanya aja gak bisa tutup full. Betul. Jadi no AC and it's very good. I would suggest do not cut the tree my friends.